Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjamin beasiswa para anak awak Kri Nanggala 402 hingga kuliah. Menhan Prabowo menyampaikan hal ini saat mengunjungi rumah duka Komandan Satuan Kapal Selam dan Satsel Almarhum Kolonel Laut Heri Setiawan, Minggu tanggal 25 April 2021 kemarin. Menhan tiba di rumah duka sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kunjungan Prabowo menjadi momen yang mengharukan. Menhan yang juga berlatar belakang TNI ini terus mendorong agar putra Heri bisa meneruskan kegigihan, kegagahan dan dedikasi sang ayah. Seperti dituturkan Kolonel Laut Kiki Salfahdi, saudara sepupu Heri. Pak Menhan menepuk lengan putra Mas Heri, kata General Manager PT Angkasa Pura Satu Juanda menceritakan keharuan saat itu. Kedatangan Menhan Prabowo disambut haru seluruh keluarga. Istri dan keempat anak Heri ikut menemui Prabowo. Kiki menyebut bahwa Menhan dalam hal ini pemerintah turut berempati atas gugurnya sang dan Satsel. Heri gugur dalam tugas negara untuk menjaga samudera Nusantara. Menhan terus mendukung keluarga agar tabah. Kiki menuturkan bahwa Menhan memberi perhatian khusus kepada keluarga sang komaan dan on board Kri Nanggala 402. Menhan akan menjamin pendidikan anak-anak Heri hingga pendidikan tinggi. Keempat anaknya akan diberikan beasiswa sampai dengan perguruan tinggi. Putra pertama Heri yang saat ini duduk di bangku SMA Taruna Malang akan dibantu saat tes masuk Taruna Al. Sementara putra keempat Heri yang tengah sakit akan diberikan pengobatan ke dokter ahli. Terima kasih telah menonton!